Terima kasih. 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 לי mình anyways. Tek podemos tuna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. metre.... Lu, enggak ada, nak? Iya, Bu. Enggak ada. Ada yang ingat? Kalaupun ingat, ada yang ingat dikit-dikit? Enggak ada? Semua-semua ini berarti, nak. Ada yang ingat sama sekali? Sedikit-sedikit saja, enggak ada? Kalau Rens apa, nak? Dulu waktu SMA, Rens apa, nak? Dulu, Rens apa? Untuk SMA, dulu mengenalkan sini. Rens itu apa? Hasil. Kalau domain, daerah asal, kan? Ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang domain dari sebuah fungsi. Apa makna fungsi sekarang? Bagi tanya dulu, mengingatkan dulu fungsi apa nak fungsi itu? Fungsi itu apa? Dilihat lagi ya, definisi fungsi itu apa ya? Sekarang kalau domain dari fungsi, berarti daerah asal, daerah asal yang memenuhi, yang memenuhi syaratnya tadi. Misalnya di sini, Fx,y ditentukan oleh akar y min x kuadrat per x. Berarti kan tidak semua x ataupun y sebarang bilang real bisa memenuhi. Paham? Atau enggak paham? Dengan kata-kata saya. Kalau kita perhatikan nilai fungsi Fx,y di situ, kalau kita perhatikan fungsi di situ, Fx,y, maka tidak semua nilai bilangan real memenuhi nilai x dan y yang ada pada fungsi tersebut. Bapak atau enggak? Halo? Bapak atau enggak, nak? Rasanya becerna. Gimana, Bu? Perhatikan Fx,y ya. Fungsi Fx,y itu. Berhati-hati, sudah? Oke ya. Kata-kata saya. Tidak semua bilangan real memenuhi nilai x,y di situ. Tidak semua bilangan real bisa kalian isikan di situ. Kenapa? Kenapa, nak? Kenapa, nak? Karena y min x kuadrat itu ada di dalam akar. Ada syarat tertentuan di situ. Kalau di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti nilai y min x kuadrat tersebut harus lebih besar sama dengan nol. Tidak boleh kurang dari nol yang di dalam akar itu. Sehingga di sini harus dipenuhi y lebih besar sama dengan x kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan domain dari F adalah himpunan terurut x,y dengan y lebih besar sama dengan x kuadrat. Kalau y-nya kurang dari x kuadrat, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau misalkan ada yang pilih sembarang, misalkan saya ambil y-nya satu, x-nya dua. Tidak boleh, nak. Karena satu dikurangi empat jadinya negatif. Dalam akar nanti aslinya negatif. Maka itu saya bilang, domain dari fungsi ini tidak boleh semua sembarang nilai di sini x dan y-nya. Bu, katanya tadi x dan y variabel bebas. Katanya kalau variabel bebas itu sembarang. Iya, nak. Sebarang, tapi ada syarat ketentuan di sini. Harus dipenuhi. Sedangkan z atau fx,y itu nanti bergantung nilai x dan y-nya yang kita masukkan pada fungsi tersebut. Bisa difaham, Minak? Oh, berarti untuk nilai y dan x-nya itu tidak bisa diambil dari sebarang angka ya, Bu. Harus memenuhi syaratnya itu ya, Bu. Iya. Tergantung bentuk fungsinya. Misalkan, Bu, contoh lain ya, nak, ya. Iya, Bu. fx,y sama dengan x kuadrat kalikan y. Domain f berapa, nak? Kalau fungsinya fx,y sama dengan x kuadrat kalikan y, domain-nya apa? Domain f-nya. Mana? Lu? Masih bingung? Masih bingung, nak? Sebenarnya Bu Cici ini masih ngulang semester sebelumnya, belum masuk atari ini. Masih ngulang. Masih biar ada, deh. Masih ingat. Biar ingat. Gimana, nak? Iya, Bu. Gimana domain f-nya? Pas? Pas? Bagaimana domain f-nya? Apa, nak, domain-nya? Domain-nya? Semua bilang real di sini, memanusi. Bebas, dan itu pun bebas juga. Karena fungsinya x kuadrat kalikan y. Berapa pun kalian masukkan, terserah di situ. Tidak ada syarat yang mengikat. Kalau ini bentuk fungsinya, ada akarnya. Sehingga ada ketentuan di situ. Bisa difahami, nak? Bisa, bisa, Bu. Berarti kita, kalau nyari x-nya, itu ya setelah mengikuti bentuk persamaannya, ya, Bu? Iya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, kalau misalnya bikin dibuat soal fx, y sama dengan x kuadrat kalikan y, berarti domain f-nya adalah hiburan x, y dengan x elemen real dan y juga elemen real. Ya. Baik, Bu. Coba contoh lagi. Misalkan fx, y sama dengan x per y. Domainnya apa, nak? Sama, Bu, Mas, Ibu. X elemen real dan y elemen real juga. Yakin? Jawaban yang lain? Gimana yang teman-teman yang lain? X per y, kan, Bu? Iya. Y tidak sama dengan 0, Bu. Oh, iya. Dengan y sama dengan 0. Ya, jadi domain f-nya x, y dengan x-nya elemen real dan y-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, y-nya itu sebarang, cuma bilang real, kecuali 0, tidak boleh. Ada syarat di situ. Bu, kenapa kalau nilainya 0? Ya, nanti jadinya tidak terdefinisi. Ada range-nya. Range tidak terdefinisi di situ. Mana mungkin? Sedangkan fungsi, fungsi itu sesuatu daerah hasil itu harus punya pasangan. Pasangan di kanan. Kalau misalkan ada adik, misalkan di sini, ya, nak, ya. Akar y min x kuadrat, misalkan contoh di sini, yang nampak di layar ada adik. Akar y min x kuadrat, kalau saya ambil sebarang y-nya, katakan saya ambil satu, tanpa memperhatikan syarat ketentuan di dalam akar, y-nya sama n-nya satu, x-nya dua, berarti kan akar men tiga. Akar men tiga tidak ada, padahal definisi fungsi. Dia harus punya pasangan. Bisa difahami, nak. Kalau dia nggak punya pasangan, nggak punya pasangan hasil. Berarti dia bukan fungsi. Oke, nak. Bisa difahami? Iya, Bu. Oke, ya. Sama kayak tadi, fx, y, x per y, apa nak domain-nya? Domain-nya itu x element real, dan y-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau y-nya tidak sama dengan 0? Kalau y-nya tidak sama dengan 0, berarti hasilnya tak ada definisi. Kalau tak ada definisi, berarti dia tidak memiliki pasangan. Oke, ya. Lanjut, ya. Paham, ya, nak, ya? Itu tadi hanya terkait dengan itu saja, overview materi tersebut sebelumnya, ya. Sebenarnya ada di luar kepala itu. Nah, entah itu saking namanya menguapin. Oke, ya. Lanjut, ya. Ada yang tanyakan lagi? Belum pindah? Belum, ya. Belum, ya. Nah, di sini ada di akan dikenalkan dengan yang disebut sebagai turunan parsial. Misalkan z sama dengan fx, y, turunan parsial f terhadap x pada titik x 0, y 0 adalah, di situ kalau ada dulu definisi turunan, nak. Masih ingat definisi turunan? Kalau ada dulu definisi turunan, itu kan limit delta x penuju 0, fx plus z. Iya, kan? Dulu kan, ya. Iya, Bu. Coma y min fx, y per delta x. Nah, ini kalau ini, apa bu, bedanya yang dulu? Ini hanya masalah substitusi nilainya saja. Itu kan diketahui langsung pada titik x 0, y 0. Jadi langsung disubstisikan nilai x-nya sama dengan x 0 dan y-nya sama dengan y 0. Nah, itu diberikan keterangan baris berikutnya. Yaitu turunan f terhadap x dengan menganggap y sebagai konstanta, kemudian substitusikan x 0, y 0. Nah, di sini, kalau dulu ada adik, perbedaannya di mana sih, Bu, ini turunannya sama yang dulu? Sebenarnya kita tuh lebih muda itu belajar dari perbedaannya anak. Jadi biar, oh kalau dulu sih kayak gini. Jadi kan, karena anak-anak ada adik itu biasanya ranju. Karena belajar itu asal belajar. Terus yang matahari lalu dilupakan. Jadi waktu ditemukan dua soal yang berbeda, bingung. Konsepnya bingung. Perbedaannya di mana gitu ya. Nah, dulu pada saat ada adik belajar terkait dengan turunan. Misalkan y sama dengan fe. Di situ ada adik mencari turunan fx, berarti diturunkan terhadap x. Gitu aja kan? Ya. Halo? Iya, Bu. Sekarang, kalau misalkan z sama dengan fx, y. Di situ kan ada dua buah variabel bebas. Berarti kalau dua buah variabel bebas, di sini ada adik punya pilihan. Either dia diturunkan terhadap x atau diturunkan terhadap y. Kalau diturunkan terhadap x, berarti fungsi y-nya itu dianggap sebuah konstanta. Kalau diturunkan terhadap y, berarti x-nya dianggap sebagai konstanta. Itu ada di bawahnya ya. Turunan parsial f terhadap y pada titik x0, y0 adalah f diturunkan terhadap x, x0, y0 sama dengan nimbit delta y menuju 0, fx0, y0 plus delta y, min fx0, y0 per delta y. Nah, sehingga di situ turunan f terhadap y dengan menganggap x sebaik konstanta. Jadi, x-nya itu dianggap sebagai konstanta karena dia terturunkan terhadap y. Kemudian tinggal menstupuskan nilai x0, y0 ke dalam x, jini. Bisa difaham, Mina? Sejauh ini masih buka. Oke ya, kasih definisi ini. Contoh, tentukan turunan fx 1,2 dan fy 1,2 jika fx, y sama dengan x kuadrat kalikan y tambah 3y kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita turunan terhadap x, berarti fungsinya tadi turunan terhadap x apa nak berarti? x kuadrat kalikan y turunan terhadap x apa? Kalau diturunkan terhadap x, berarti y-nya dianggap konstanta. Ya, berarti 2yx, itu kan 2xy. Oke nak, ditambah 3y pangkat 3. 3y pangkat 3 adalah sebuah konstanta di sini karena diturunkan terhadap x. Konstanta diturunkan terhadap x, ya 0 ya. Tinggal sama dengan 2 kalikan x kalikan y. Selanjutnya, kita masukkan nilai 1,2 ke dalam hasilnya tadi. Berarti x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Hasilnya 4. Bisa difaham, Mina? Bisa. Bisa ya, gampang. Begitu juga. Kalau kita mencari f, y 1,2, berarti f, x, y-nya diturunkan terhadap y, berarti x kuadrat, karena y-nya dianggap variable dan x kuadratnya dikonstant, berarti x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Kemudian kita masukkan f, y 1,2, berarti kita masukkan nilai 1,2 ke dalam x dan y. Jadi sama dengan 1 kuadrat, kita tambah 9 kali 2 kuadrat. Kita mau 30y. Oke, saya lanjut ya. Insya Allah tidak ada masalah, saya kira adik-adik untuk menurunkan gampang. Sekarang kita belajar terkait dengan notasi. Ada adik, kemarin pada waktu belajar turunan, ada adik kan mengenal g per dx gitu ya. Iya, Bu. Di sini misalkan y sama f, x, y, notasi lain untuk turunan parsial. Jadi kan sebenarnya ini bisa diturunkan terhadap x ataupun y, karena dua variable bebas. Di sini simbol untuk turunan parsial adalah dua. Itu yang ada adik baca itu dua per dua x. Jadi ini berlakunya seperti d per dx. Kalau ada hanya satu variable ya d per dx atau d per dy. Kalau yang fungsi berarti dua f per dua x atau dua f per dua y. Seperti itu ya. Jadi itu hanya masalah simbol saja. Nah, di sini bisa kita lihat fx, x, y. Turunan fungsi terhadap x di sini berarti dapat kita nyatakan sebagai sama dengan dua z per dua x. Berarti sama dengan dua fx, y per dua x. Begitu juga pada saat f, y, x, y. Berarti dapat kita nyatakan dua z per dua y. Sama dengan dua x, y. Fx, y sama dengan x per dua y. Nah, di sini kalau misalkan fx, kalau kita tutuskan x0, y0 yaudah. Sama kayak tadi, nak. Tinggal substitusi setelah kita ketemu hasilnya. Kita substituskan x0, y0 ke dalam x, y. Begitu juga saat diturunkan terhadap y. Berarti kita cari dua z per dua y-nya. Setelah ketemu dua z per dua y-nya, kita substituskan nilai x0, y0 ke dalam x, y. Sama dengan di sini ada yang tanyakan, nak? Jelas ya? Gak bingung ya? Di sini, z sama dengan x kuadrat, sinus x kalikan y kuadrat. Tentukan dua z per dua x dan dua z per dua y. Kalau dua z per dua y, berarti diturunkan terhadap x. Berarti di situ, u kalikan v ya. Bentuk u kalikan v. Kita cari u aksennya. U-nya x kuadrat, berarti u aksennya dua x ya. V-nya sin xy kuadrat. Berarti si aksennya, kalau diturunkan terhadap xy kuadrat, diantar sebagai konstanta. Berarti di sini apa, nak? Cosinus xy kuadrat dikalikan turunan dari xy kuadrat terhadap x apa? Y kuadrat. Y kuadrat. Ya, oke. Jadi, dapat kita nyatakan, u aksen kalikan v, berarti sama dengan dua x kalikan sin xy kuadrat, ditambah u, v aksen. U-nya x kuadrat, v aksennya cosinus xy kuadrat. Kalikan turunan xy kuadrat itu apa? Y kuadrat. Sehingga dapat kita nyatakan di situ, sama dengan dua x sin xy kuadrat, ditambah x kuadrat, y kuadrat, cosinus xy kuadrat. Oke, nak. Bisa difahami? Gampang, ya? Sekarang, kalau contoh yang tadi, kalau misalkan 2z per 2x, ataupun 2z per 2y, kita kasih nilai x0, y0, yaudah, tinggal masukkan ke dalam x,y. Jadi, hasilnya 2x0 pangkat 3, kalikan y0 pangkat 2, cosinus x0 kali y0 kuadrat. Oke ya, mudah ya? Iya, Bu. Oke. Di sini, tadi ada adik mengenal 2 buah variable bebas. Sekarang, kalau misalkan suatu fungsi f, dikatakan fungsi n variable, jika f memiliki variable bebas sebanyak n. Ini banyak variable bebas, anak. Jadi, jimbahnya sama dengan n buah variable bebas di sini. Kalau ada adik, tadi kan pengantarnya 2 variable bebas. Bu, kalau variable bebasnya banyak, gini gimana? Sama saja. Ya, pada permisipnya sama. Di saat dia diturunan terhadap satu variable lainnya, variable yang lain dianggap sebagai konstanta. ya, misalkan di sini z sama dengan f, x1, x2 sama dengan xn. turunan persial dari f adalah 2 z per 2 x1 itu sama dengan 2 f, x2 sama dengan xn per 2 x1. yang lainnya dianggap sebagai konstanta. Hanya kita fokus pada penurunan terhadap x2. Begitu juga. Kalau z per 2 x2 berarti diturun terhadap x2. Lainnya cuman, bu? Dianggap konstanta. Jadi, dilihat kalau konstantanya kalikan x2 berarti masih berhubungan kita turunkan. Kalau enggak, ya 0 gitu saja, kan? Oke, nak. Gila. Oke, contoh ketiga di sini. Misalkan f, w, x, y, z itu sama dengan z kalikan e, pangkat w2 plus x2 plus y2, tentukan 2 f per 2 w. Seperti saya katakan tadi, yang lain dianggap konstanta. 2 f per 2 w. Berarti di situ z-nya tetap ya, nak ya. E pangkat sesuatu di situ ada sesuatu yang diturunkan. E pangkat e, diturunkan terhadap x, jadi E pangkat e. Tetap kan, nak. Jadi ini juga E pangkat b2 plus y2 tetap dulu tulis. E pangkat w2 plus x2 plus y2 kalikan turunan pangkatnya E. W2 ditambah x2 tambah y2 diturunkan terhadap E, tinggal 2 w. Yang lainnya 0 kan, e2 turunkan terhadap E ya 0. Y2 turunkan terhadap E, 0. Jadi sama dengan 2 wz E pangkat w2 plus x2 plus y2 tetap pangkatnya. Bisa dipahami, nak? Kayak ada adik misalkan mencari turunan E pangkat ax2. Gimana, nak? Turunan E pangkat ax2 terhadap X? Gimana? Variable bebas kan itu? Gimana, nak? Gimana? Turunan Y sama dengan E pangkat ax2. Kalau diturunan terhadap X, gimana? Halo? Gimana, nak? Gimana? Hanc2 terhadap X2 Hanc2 terhadap X2 Atau gini aja, turunan dari E pangkat AX, DX apa nak? Lalu, turunan E pangkat AX, DX gimana? AX, DX gimana? Turunan E pangkat A kalikan X. Lalu? Tidak ngerti, nak? Tuh, pakai bentar itu sebenarnya diranya itu langsung itu, nak. Terus sama kayak, anak-anak, turunan dari 2X apa? Jual. Kayak gitu, sama aja itu tadi. Turunan dari E pangkat AX apa? Gimana? Kok lamanya, nak? Turunan dari E pangkat AX? Lalu? Lalu? Itu sama kayak Bu Cici nanya. Anak-anak, turunan dari X apa? Satu. Gitu kan? Langsung jawab gitu. Turunan E pangkat AX apa? Lalu? AX ya, Bu. Apa? AX, Bu. Gimana? AX. Turunan E pangkat AX. E-nya itu pangkat A kalikan X. Lalu turunannya apa? AX kali E pangkat AX ini satu. Duh, kok gitu? Lalu turunan E pangkat X apa? AX. Turunan E pangkat X apa? Aduh, kok ini, nak? Kok ini menguap semua itu imunnya itu? Gimana, nak? E pangkat X? Gimana turunan E pangkat X? Lalu? Gimana, nak? Ayo ini ya. Kelamaan ini. Ayo, nak. E pangkat X, Bu. E pangkat X. Lalu turunan E pangkat X ya. Lalu E pangkat AX. Balik lagi. Soalnya, kalau E pangkat AX. Ini sama ini ada yang... Kenapa? Gak bisa ini. Lalu E pangkat AX. Lalu ada yang jawab di-cet. Berarti A dikalikan E pangkat AX. E pangkat AX-nya tetap. Dikalikan turunan dari AX apa? E pangkat A. 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 Itu sudah ada yang jawab di-cet. Kenapa ini pakai cap segala ini, nak? Jelas, nak? Halo? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sekarang butirannya E pangkat AX plus 1. Turunannya apa? A dikali E pangkat AX plus 1, Bu. Oke. Jadi, E pangkat AX plus 1-nya tetap ya. Terus dikalikan turunan dari pangkatnya. Begitu juga ini. E pangkat B kuadrat plus X kuadrat plus G kuadrat di sini tetap bertahan semua. Baik diturunkan terhadap B, turunkan terhadap E. Nanti bedanya pada saat pangkatnya itu diturunkan. Pada saat pangkatnya misalkan 2F per 2W, berarti E pangkat B kuadrat plus X kuadrat plus G kuadrat tetap kalikan Z ya. Z-nya tetap itu kan tidak bawaan. Berarti kan Z kalikan turunannya ini. Berarti E pangkat B kuadrat plus X kuadrat, ini U kali V turunan U kali V itu ya. Terus turunan pangkatnya apa? Turunan pangkatnya 2 kali kan B. Ditambah. Sebenarnya gitu kan. Asal-muasalnya ditambah turunan Z apa? 0. Ditambah 0 kalikan W gitu kan. Itu turunan dari E pangkat itu ya. Bisa difamina? Itu kan U kali V. U-nya, misalkan U-nya Z, berarti U aktennya 0. 0 ya. B-nya E pangkat B kuadrat plus Y kuadrat berarti V aktennya tergantung nanti. Kalau turunan terhadap B, berarti 2W E pangkat B kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Gitu kan? Halo? Bisa difamina? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Belum? Masih menghayati? Coba direnungkan dulu satu menit. Oke, sudah faham, né? Belum? Sudah? Halo? Halo, nak. Bisa lanjut, saya? Ya, belum. Bisa lanjut, anak-anak? Belum. Asal ada yang bingung, gak, nak? Kalau ada yang bingung, bilang. Asal ada yang bingung? Asal ada yang bingung, gak? Halo? Gak usah malu, nak. Lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke integral lipat. Integral lipat, yang kita tunggu-tunggu ya, memang babnya itu di sini, integral lipat. Apa itu integral lipat di sini? Kita definisikan di sini, pada fungsi satu variable, pada fungsi satu variable na. Integral F pada selang A, B, selang tutup A, B adalah integral A sama dengan B, Fx, De. Sehingga sama dengan limit P menuju 0, sigma, I sama dengan N, Fx, I, kali delta P. Jadi, di situ, karena berlaku, kalau ada diperhatikan, itu kan terkait dengan penyumlahan, ya, nak. Kalau ada diperhatikan A sama dengan B, itu kan kayak pias-pias yang jumlah. Kalau ada di kemarin belajar terkait dengan dataran, ya, nak. Integral A sama dengan B, Fx, C, X, belajar kan sama dengan limit P menuju 0. Pastinya limit P menuju 0, di sini sangat kecil sekali, kita anggap sangat kecil sekali, itunya jaraknya. Sehingga di sini, I sama dengan 1, sama dengan N, Fx, I, kali delta P. Itu sebenarnya delta X menuju 0, bukan P, ya. Limit delta X menuju. Jadi, delta X-nya yang sangat kecil sekali. Jadi, Fahamina. Bisa, ya? Halo? Bisa, nak? Bisa, nak. Oke, lanjut. Misalkan Z adalah Fx, Y terdefinisi pada daerah yang berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang di sini, X-nya itu antara A sama dengan B. Kemudian Y-nya itu antara C sama dengan B. Nah, misalkan Z itu sama dengan Fx, Y adalah fungsi dua variabel yang terdefinisi pada daerah R jika limit di situ. I sama dengan N, Fx, I, koma Y, kali delta A. Nah, itu ada jika nilainya, maka F dapat diintegralkan dengan nilai integral. Jadi, itu ada nilainya, maka F juga dapat diintegralkan dengan nilai integralnya. Berarti integral itu yang disebut sebagai integral lipat. Nah, itu ada di mengenai integral lipat. Kenapa kok di sini muncul lipat? Nih, faham, nak? Kenapa? Kan tadi ada di, kalau belajar luas dataran, kan sigma dari pias-piasnya. Kemudian kita nyatakan sebagai bentuk integral. Karena limitnya, limit di situ berarti kita buat piasnya sangat kecil sekali. Menuju tahingga jumlahan piasnya. Sehingga integral A sama dengan B, Fx, C, C. Nah, di sini kok integral lipat? Kenapa muncul integral lipat? Kenapa muncul integral lipat di situ? Lu? Kenapa, nak? Karena ada itu, pasti panjangnya dulu. Kemarin kan juga waktu ada di melihat luas datar, kan pasti panjang. Kan ada di integralnya cuma satu, nggak pakai dua. Gimana? Nah, kita mau jadi dua kali di titipan. Terima kasih. Halo? Sudah? Sudah? Sudah ada yang ini, nak? Ada yang punya ide? Kenapa itu, nak? Kenapa kok integral lipat? Ayo. Sebarang, nak. Oh, juga salah, nggak dirinda. Ayo. Kenapa? Itu kan tebak-tebak. Beruntung ini. Kalau benar, ya berarti beruntung. Kalau nggak, ya. Itu kan? Di mana, nak? Halo. Karena ada dua variable, kan? Fungsi dulu. Oke. Nah, di situ. Kalau kalian perhatikan limit, itu kan sigma, ya, nak, ya. I1, I sama dengan 1, sama dengan N. Fx, I, kemarin. YI. Delta, A, I. Kalau kalian perhatikan, kalau ada D, sigma biasanya itu kan. Sigma I1, limit. Limit N, kita hingga sigma I sama dengan 1, sama dengan N. Fx, I. D, X, gitu kan. Ini dua variable, sehingga itu adalah kumpulan volume-volume. Kumpulan volume-volume gitu, nak. Jadi, makanya itu dilambangkan delta A, I. Jadi, luasan itu, nak. Jadi, luasan. Jadi, kayak ada, bayangkan gambar di sebelah itu, ya. Ada, adik, coba imajinasi itu. Kalau ada, adik, menghitungnya. Kalau di bidang datar. Kalau X, Y. Kalau bidang datar itu kan. Ada, adik, bisa membayangkan itu adalah luasan pias-pias gitu, ya. Kalau misalkan ini bidangnya tiga. Itu X, Y. Kemudian Z-nya itu adalah yang keatasnya. Jadi, itu kayak kumpulan balok-balok volume gitu, ya. Pias-piasnya itu kan jadi seperti itu. Bisa dibayangkan, nak. Makanya itu ada delta A, luasan. Jadi, pias-piasnya itu adalah sebuah luasan. Alasnya, teman. Bisa difamina? Bisa ya? Bisa dibayangkan ya? Gambarnya? Iya. Di atal usunnya ya? Atal usunnya seperti itu. Di sini. Oke. Contoh, untuk menghitung integral F pada daerah R, maka potong tipis bidang X, Y membentuk satu volume. Jadi, kayak membentuk volume gitu, nak. Bentar. Ini tadi yang berkatakan ya. Misalkan delta P itu sama dengan A, Y. Delta Y sehingga V-nya itu integral C sama dengan D. Jadi, ada adik, bisa dibayangkan. Itu adalah sebuah balok. Jadi, ada adik potong tipis-tipis gitu, nak. Horizontal. Jadi, kayak balok tipis gitu ya. Jadi, balok tipis di situ kan kalau ada adik lihat, itu kan kayak lempeng-lempeng kotak-kotak gitu ya. Meskipun itu enggak kotak persis. Tapi itu kan karena atasnya bentuknya sebagai fungsi Z sama dengan F, X, Y. Sehingga didapatkan V-nya integral C sama dengan D, A, Y, D, Y. Sedangkan A, Y adalah sebuah luasan. Luasan itu juga diperoleh dari integral. Adik kemarin waktu kemarin belajar mencari luas dataran. Sehingga integral C, D, terus di dalamnya lagi ada integralnya lagi. Karena luasan itu ada integral. Bisa difahami, nak? Bisa difahami, ya? Nanti sambil merambah-rambah dikit-dikit lah ya. Iya, Bu. Lu, Bu, ini pertanyaannya. Lu, Bu, integralnya itu ada dua tuh. Bisa enggak, Bu? Nanti khawatirnya kebalik-balik nih, X dulu atau D, Y. Soalnya itu kan mantukan. Nanti yang pertama di integral terhadap X dulu atau Y dulu itu berpengaruh. Dengan hasil, Bu. Iya. Makanya itu kita perhatikan. Y sama dengan B itu ada pada sumbu apa, nak? Lihat di gambar. Y sama dengan B itu ada pada sumbu apa? Blue? Y, Bu. Oke, sumbu Y ya. A dan B? X, Bu. Sehingga integral A sama dengan B, F, X, Y berarti diintegralkan terhadap apa dulu? D, X dulu. Karena di situ ada yang mengenakan batasan A sama dengan B. Kemudian kita integralkan lagi, C sama dengan D, C. Oke ya? Oke, nak? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini. Dengan cara yang sama, potong titik sejajar bidang Y, Z, didapatkan turunan, berubah menjadi. Integralkan berubah kan kalau kita dipotongnya nanti bidang Y. Kalau memotongnya menyamping, jadi beda lagi integralnya. Oke, karena dia menyamping. Berarti kan potongan slice-slice-nya, kalau ada bayangkan slice-nya itu kayak roti sisir itu, berarti slice-nya mulai A sampai dengan B, potongan slice roti tawarnya itu. Bisa dibayangkan, nak? Kalau itu roti? Bisa, Bu. Oke. Berarti A sampai dengan B kan slice-nya. Jadi A sampai dengan B itu adalah yang di luar. Di sini ada integral A sampai dengan B. Dalamnya, kemudian A sampai dengan B itu ada di mana? X berarti BE. Kemudian yang di dalam berarti C, Y. Ini apa? Y sampai di sini. B itu adalah panjang slice-nya. Panjang per slice-nya. Kalau yang awal tadi, itu adalah slice besarnya. Berapa banyak slice-nya. Slice roti-nya mulai A sampai dengan B. Sedangkan C sampai dengan D adalah panjang setiap slice. Oke. Hanya tinggal pindah bolak-balik saja. Tergantung ada di fiasnya seperti apa. Kalau yang awalnya C sampai dengan D itu yang seperti pada gambar. Jadi slice-nya itu sebanyak interval C sampai dengan D. Banyaknya. Kayak berjajar gitu ya. Slice-nya ya. Sedangkan A sampai dengan B adalah panjang setiap slice. Bisa difaham, Mina? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, ya. Ini ya cepat ini. Pasih-pasih. Puciti ngomongin roti. Langsung ya. Maka, oh iya, Bu. Tadi tadi gitu, Bu. Kalau nggak sih ya. Yuk, lanjut lagi. Contoh di sini ya. Yuk. Itu tadi ilustrasinya biar adik-adik mudah imajinasinya adik-adik. Jadi, kadang-kadang karena matematik, kalau nggak ada imajinasinya kayak gitu, itu nggak susah. Ya, ngapain, Bu. Pakai integral-integral, pakai, dilipat-lipat. Segala gitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Itu tadi. Nanti ada adik bekerja di situ. Kalau misalkan terkait dengan volume. Contoh keempat di sini. Integral 0 sampai dengan 3. D. Itu kan D. Di dalamnya ada fungsi integral 0 sampai dengan 2. 2X plus 3Y di X. Kalau seperti ini, gimana? Yang integral yang di luar jangan diutak-atik. Tetap 0 sampai dengan 3. D. Y-nya, udah. Itu nggak selesai diutak-atik. Nah, ada adik bekerja yang di tengah-tengah. Bekerja yang di tengah-tengah. Integral terhadap X di situ. Berarti apa? 2X kalau kita integralkan apa? Jadi apa? Lalu, 2X terhadap X apa, nak? Integral 2X di X. X kuadrat. Kok tiba-tiba menguap semua, nak? Ya, kemudian integral 3Y terhadap X. 3Y berarti dianggap sebuah konstanta. 3Y, ya. Berarti kalau di integral terhadap DX berarti 3Y. Nah, kemudian kita masukkan dengan batasnya 1 dan 2. Lu, Bu, ini 1 dan 2 kita masukkan ke X atau Y, Bu? Ya, X. Karena tadi integralnya terhadap DE. Berarti 1 dan 2 ini kita masukkan terhadap X. Batas atas dan batas bawahnya X. Bisa difaham, Minak? Bisa, Bu. Di sini, kalau kita masukkan ketemunya 3 plus 3Y. Sekarang baru mengolah yang integral 0 sama dengan 3. Di sini, kita integralkan 3 di integral terhadap Y apa, nak? 3Y. 3Y di integral terhadap Y apa? 3 per 2 di kuadrat. Sehingga di situ kita seputuskan batasnya 3 sampai 0. Kita masukkan ketemunya terhadap Y. Hasilnya 45 per 2. Oke, ya. Lalu. Oke, Nak? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang. Contoh kelima. Integranya 0 sama dengan 2. Eh apa, 1 sama dengan 2 di X. Di dalamnya ada 0 sama dengan 3 DY. Fungsinya 2X plus 3Y. Sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi. Jadi, di sini ada di biarkan dulu yang di luar. Yang di luar ada di biarkan dulu. Tidak apa-apa. 1 sama dengan 2 di X. Yang di dalam kita kerjakan. Yang di dalam kita kerjakan. Kemudian 0 sama dengan 3 masukkan ke batas Y. Karena tadi integral terhadap DY. Selanjutnya kita kerjakan yang terhadap DY. Di integral 1 sama dengan 2. 6X plus 2Y berdua DY. Sehingga di sini 4 per 5 per 5. Lalu kita perhatikan dari contoh 4 dan contoh 5. Apa yang dapat simpulkan adik-adik? Yang adik-adik dapat simpulkan di sini. Sama sih. Sama, ya. Tapi itu tadi, ngeperjakannya. Kalau batasnya Y ya gunakan DY. Jangan sampai kalau batasnya Y ada DYX yang membuat salah. Ini juga nanti pasti beda, ya. Tadi kan 1-2 itu kan batasnya X. Dan 0-3 adalah batasnya Y. Bisa difaminar? Bisa, Bu. Berarti bebas ya, Bu. Mau pakai yang di dalam itu yang DX atau yang DY? Pokoknya nggak kebalik gitu ya, Bu. Iya. Oke. Sudah, Nak. Pokoknya nggak kebalik. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh 6. Tentu kan volume di bawah kurva Z sama dengan 4 men X kuat men Y pada DRHR. Di mana X-nya itu antara 0-1 dan Y-nya antara 0-2. Kalau kita perhatikan volume di sini, berarti ada dihitung. Kalau Y-nya 0-2, berarti di luarnya DY. Sehingga di dalamnya 0-1-4-X kuat men Y DX. Kalau kemudian ya, kalian intersekan terhadap X dulu. Kemudian masukkan batas X-nya. Kemudian di intersekan terhadap Y. Tadi, Fahmi, ya? Lu? Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang Bu Cici nanya, kenapa, Nak, kalau dibolak-balik, nggak masalah asalkan batasan dan variabelnya konsisten? Kenapa? Tadi kan nggak ada yang nanya, Bu. Oh, sama aja, Bu. Kenapa, Bu? Sama aja. Nggak ada yang nanya. Mungkin ini sih, Bu, Bu. Ya, karena bentuknya sama, Bu. Misal, kalau yang, apa namanya, yang DX dulu, ya, Bu, ya? Berarti kan yang Y-nya itu panjang dari potongannya yang itu. Kalau yang satunya, kebalikannya, Bu. Pada akhirnya kan tetap volumenya itu. Batasannya kan sama juga, Bu. Iya, betul. Jadi, sama aja, ya. Itu tadi kan kayak ada adik menggambarkan biasnya roti itu, ya. Kalau ada adik potongnya miring atau pitingnya itu, tetap volumenya yang roti itu. Ya, asalkan menggunakan batasnya tetap menghitungannya. Ya kan, ada adik ngeslisnya mendatar atau ngeslisnya yang dari depan, kan sama aja. Tetap rotinya tetap itu volumenya. Bisa difaham, Minak? Bisa, Bu. Kalau bayangin roti, yuk. Pagi-pagi, pula. Lanjut, ya. Oke. Lanjut, sekarang. Di sini, kita masukkan definisi untuk integral lipat S, X, Y. Pada daerah di sini, kalau di sini S-nya itu adalah sebuah fungsi, di sini S-nya itu kita definisikan pasangan terlalu S, Y dengan X-nya itu antara V1Y sampai dengan V2Y, dan Y-nya itu antara A sampai dengan B. Oke. Berarti itu, kalau kita perhatikan di situ, berarti, bentar, Y-nya itu antara A sampai dengan B. kemudian, kemudian, oke. Nah, di situ. Sedangkan X-nya itu V1Y ke V2Y berarti di situ. Mudah-mudahan ada-ada nggak bilang di sini. Di sini, misalkan di sini, nak. FX, Y. Itu ada sebuah S di situ. Itu adalah sebuah dataran. Sebuah datarannya, nak, ya. Y-nya itu yang Y bawah itu bergantung pada V1X. Berarti sebuah fungsi. Sebuah fungsi V1. Jadi bergantung pada nilai X. Gitu ya, Y-nya. Itu juga yang atas. Itu kan ada-ada yang disifatkan Y sama dengan V2X. Jadi bergantung pada nilai X-nya. Bisa difahami? Bisa. Oke. Sehingga di situ. Karena DX berarti integral V1Y ke V2Y. Kemudian waktu GY berarti A sama dengan B. Karena batasan Y-nya itu antara A sama dengan C. Dan daerah X-nya itu antara C sama dengan D. Kalau X-nya itu C sama dengan D. Maka di sini integral lipatnya yaitu integral C sama dengan D. Integral V1X sama dengan B2X. Berarti FX, Y, DY. Kemudian C sama dengan D-nya adalah D. Jangan bingung, ya, nak, ya. Bukul ini loh. Yang pertama itu kok batasannya A sama dengan B, bu. Padahal D, Y. Terus yang bawah, kebatasannya C sampai dengan D pada D, Y. Gimana itu? Gimana? Nah itu, bu. Saya bingung. Tadi kok nggak nanya? Ayo. Sekarang begini. Oh, iya, bu. Itu yang saya tanyakan. Gimana, nak? Ada yang tahu satu kelas? Ayo. Gimana itu? Bu, itu loh. Yang di atas itu kok. G, padahal malah ketik itu, bu. Gimana itu? Bukul ini. Bukul ini. Bukul ini. Bu, coba yang slide sebelumnya, bu. Bukul ini, ya. Ini? Iya, bu. Bentar. Coba yang barisan, bu. Ya, Pak. Kenapa, nak? Yang barisan, maksudnya yang S tadi, bu. Bukul ini. Kenapa ya, bu? Enggak tahu, nak. Kenapa? 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 Mungkin dilihat dari garis hitamnya Bu Garis hitamnya kenapa Yang deket S itu Yang paling atas Ngambilnya kan secara vertikal Ke atas ke bawah Dari atas ke bawah Jadinya DY Yang S Bu Yang S yang grafik Yang atas Bu Itu kan garisnya Atas ke bawah Bu Garis hitamnya Bu Kurang ngerti juga Bu Tapi itu di daerahnya sih Udah tertulis gitu Bu Misalnya kalau Y itu malah Batasnya A sama B Bu Yang S sama dengan itu Kalau ini A sama dengan B X-nya Yang X kan yang I1Y B2Y Makanya itu pakai DX Tapi kalau digambar Kayak gitu ya Bu Gak cocok yuk Gak cocok yuk Gak cocok yuk Kenapa Itu salah gambar ya Kalau kita perhatikan disitu Integral A sampai dengan B Itu sebenarnya Karena adik-adik kemarin itu Adik-adik membawanya itu masih di bidang 2 Jadi kepikirannya itu kayak A sampai dengan B-nya itu ada di X Padahal disini Kalau kita perhatikan Tadi kan misalkan ini kan ke atas Nah coba nih Perhatikan Nah itu Y-nya 0 sampai dengan 2 Kalau ada yang melihat ini Luku itu bukannya X-nya 0 sampai dengan 2 Oke Iya Bu Padahal 0 sampai dengan 2 Disitu adalah Y Karena disitu dikasih keterangan Y Padahal disitu Kalau malah X-nya X-nya berarti disitu 0 sampai dengan 1 Ya Yang patah Iya Bu Benar Jadi kalau saya bingung nak Sama kayak ini Jadi Disini A sama dengan B-nya itu justru Y-nya Begitu juga yang di bawah C sama dengan B-nya itu justru X-nya Dan Y-nya Itu berarti pada Fungsi C1X Ke C2X Itu nak Oke Atau Kalau memang ada yang bingung Tidak apa-apa Kalau bingung diganti aja Kalau misalkan saya bingung Biar Tidak Maksudnya tidak Ini Apa Sambil membayangkan imajinasi Itu kan agak susah Kalau misalkan ini Kalau misalkan X-nya saya ganti Antara A sama dengan B Berarti A sama dengan B Berarti Y-nya itu antara apa Antara V1X Ke V2X Itu ya berarti Integral Apa Integral V1X V1X V2X Fx, Y Dy Terus luarannya apa Sampai dengan B Vx Itu kan Halo Oh iya Bu Saya baru ngebut Ternyata digambar V1X Tapi yang rumusnya itu Pake Y Jadi sebenarnya ini Ada ketidaksinkronan di gambar Tapi sebenarnya Dodo-nya bener Jadi tidak sinkron aja Ini Digambarnya Berangkatnya dari Setelah satunya Tapi pada saat penulisan Formulanya Formula matematiknya Sedangkatnya sih Dari setelah satunya Yang beda Tapi sebenarnya Tidak ada yang salah Tapi memang itu tadi Karena dua hal yang berbeda Di satunya Oke ya Lanjut ya Nah contoh disini Tentukan volume Di bawah bidang 3X plus 6Y Plus 4Z Min 12 sama dengan 0 pada Oktan 1 Apa buktan Saya sudah ngerti Apa oktan itu Gimana Apa oktan itu Blue Oktan itu apa Quantum Quantum gimana Kok masuk ke quantum Gimana Gimana Saya cari di internet Keluarnya itu Koordinat Cartesius Iya Koordinat Cartesius Itu kalau ada Ada belajar Dua variable X dan Y Kalau lebih dari itu Itu yang disebut sebagai Oktan Sama kayak ada Ada belajar Koordinat Cartesius Kuadran 1 Apa maknanya Kuadran 1 Kuadran 1 itu Jika X lebih besar sama dengan 0 Y nya lebih besar sama dengan 0 Itu karena Halo Masih gak? Sudah gak? Iya bu Begitu juga kalau oktan 1 Apa maknanya oktan 1 Berarti X lebih besar sama dengan 0 Y nya lebih besar sama dengan 0 Z nya lebih besar sama dengan 0 Karena kebetulan disini 3 variable Oke Bisa difahami ya Sama kayak Sama kayak Kartesius Padran 1 kan X nya lebih besar sama dengan 0 Dan Y nya juga lebih besar sama dengan 0 Disini oktan 1 Berarti X, Y, Z nya lebih besar sama dengan 0 Lanjut ya Paham ya? Oke Sekarang dari persamaan bidang kita dapatkan Kita ubah ke Z nya Z nya kita jadikan sebagai fungsi yang Kita jadikan variable yang terikat pada X dan Y Berarti Z sama dengan FX, Y sama dengan Disitu 3 per 4 Kalikan 4 Min X Min 2Y Sehingga untuk mendapatkan DRF yang tersebut Maka pandang misalkan disini ini untuk memudahkan Perhitungan Pandang disini itu Maksudnya pandang itu untuk memudahkan Z nya sama dengan 0 Sehingga didapatkan Y nya sama dengan 2 min X per 2 Kenapa Bu? Ya kalau Z nya sama dengan 0 Kan kita tinggal punya variable X dan Y Kita nyatakan Y nya sama dengan 2 Bisa difahami? Halo? Bisa difahami nak? Belum Tadi gimana Bu? Yang Y sama dengan 2 min X per 2 Gimana? Yang Y sama dengan 2 min X per 2 Dalam satu kelas ini masih yang baris 1 Oh kan 1 bla 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 Sampai Z sama dengan fungsinya Sudah paham? Sampai dengan baris itu Oke ya Halo? Oke Oke Sekarang untuk menentukan daerah pengintegralan Maka pandang untuk Z sama dengan 0 Kita disitu Untuk memudahkan perhitungan nantinya Cari disitu misalkan Z nya kita masukkan Sama dengan 0 Berarti kan 0 sama dengan 3 per 4 Kalikan 4 Min X Min 2 Y Gitu kan? Oke Berarti kan 0 itu sama dengan 3 Dikurangi 3 per 4 X Dikurangi 3 per 2 Y Gitu kan? Oh iya Bu Oke Terus kemudian kita nyatakan dalam fungsi Y Berarti Y sama dengan Berarti kalikan 2 semua Berarti Y sama dengan 2 min X per 2 Oke Sekarang kalau sudah seperti ini Apa hasilnya? Dari yang tadi Gimana? Kayak yang tadi gimana nak? Yang integral Integral apanya yang diidegalkan? Apa yang diidegalkan? Kok bisa jadi seperti itu? Kok bisa di akhirnya? Mendestimisikan X-nya Antara Y-nya itu Antara 0 sama 2 min X per 2 Y-nya antara 0 sama dengan 4 Kok bisa? Kok bisa? Masih baik-bagaimana dengan 6 x 5 Oke Seperti yang diidegalkan. Sebelum kita menghitung, kalau menghitung kan gampang Soalnya Dari harus bisa mencari definisi ini Sampai oktan 1 di S itu Itu kan ketemu Y-nya itu berarti antara 0 sampai dengan 2 min X per 2 Dengan X-nya antara 0 sampai 4 itu salah ketik Y-nya itu Y yang kedua salah ketik itu Kenapa? Karena lebih dari 0 Terus? Oktan 1 kan X sama Y-nya itu harus lebih dari 0 Oke, itu berarti batas bawah kan dua-duanya Kemudian yang satunya, kenapa Y-nya kok 0 sampai dengan 2 min X per 2? Dari mana? Dari persamaan yang atas itu kan Ketemu 2 min X per 2 Terus kemudian, X-nya kenapa 0 sampai 4? Karena kalau X-nya nanti lebih dari 4 Itu nilai Y-nya udah kurang dari 6 Bisa kita taruh X-nya itu 5 2 min 5 per 2 kan Jadi 2 min 5 per 2 itu kurang dari 5 Berarti sudah ngerti ya Jadi yang batasan Y-nya itu Batasan bawahnya karena Y-nya ada di oktan 1 Berarti Y-nya positif Lebih besar sama dengan 0 Kemudian batasan atasnya Kita perolah dari perhitungan kita Sedangkan X-nya Batasan bawahnya itu Karena ada ketentuan Dia ada di oktan 1 Lebih besar sama dengan 0 Batasan atasnya kenapa 4? Karena 4 itu adalah nilai maksimum Agar masih berada di oktan 1 XYZ-nya Kalau lebih dari 4 Sudah tidak memulai lagi Bisa di faham, Mina? Bisa, Bu Oke ya Ada yang belum faham? Yang kedua ya Kalau sudah tinggal menghitung gampang Yang penting adik-adik itu tahu Integralnya 0-2 min X per 2 DY Jadi itu terintegral terhadap DY dulu Karena itu adalah batasan Y 0-2 min X per 2 Selanjutnya Setelah ketemu hasilnya Kita integralkan 0-4 terhadap DY Bisa di faham, Mina? Bisa, Bu Bisa ya Dengan di situ Nanti ketemunya Angka di situ, Nak Kira-kira kalau masih ada variable Coba di cek Apakah memang benar Pasti ada variable Biasanya Meskipun kalaupun ini juga lipat Hasil akhir sudah berupa angka Tidak ada variable lagi Tapi bisa memungkinkan juga Kalau memang masih variable Itu jarang, Nak Oke ya Halo Oke ya Oke ya Oke ya Kita lihatnya dulu ini Oke ya Sampai jumpa 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 lanjut untuk terkait ini memang adik-adik bingung antara tidak sinkron antara gambar dan ini. Masih nampak ya? Sudah terlihat, nak? Sudah. Jadi ini salah di situnya. Jadi tidak ini. Salah. Tidak sinkron antara gambar dan ini. Nanti ada, adik. Jadi itu memang karena kan tiap ini juga manusia yang bikin slide juga PC-nya ini tidak isi yang buat soalnya tidak teliti di ini. Jadi ini tidak sinkron antara gambar dan matematik formulanya ya. Oke ya? Bapak akan nanti? Iya. Bpt-nya nanti akan saya serna. Di aula seperti biasanya ya. Karena baru pagi tadi dapet juga. Jadi kita semua juga bacanya sekilas. Jadi tahu waktu ada salah ya. Ini kalau kayak tipu-tipu gitu kan ya wajar. Kalau tipu itu biasa. Kayak tadi terkait batasan ini ya. Ini kan tipu sebenarnya. Kalau ya sama dua-dua main ikut gue itu sudah benar. Jadi tahu kan itu. Karena Z-nya sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke... Ini layar saya sudah nampak, nak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lipat 3, Bu. Iya. Oh, lagi gitu ya. Nah. Jadi ada lari toko, mana yang lipat. Lipat 2, lipat. Nanti kalau Bu Cici terlalu cepat atau belum paham, stop ya, nak. Ya, jangan sampai sudah nerangkan nak panjang ada di horonya stop ya. Oke. Sekarang kita ke integral lipat 3. Misalnya di situ F, X, Y, Z. Itu fungsi yang terdefinisi pada. Misalkan di situ nak, X, Z, R-nya itu jadi R-nya itu bergantung pada nilai X, Y, Z-nya. X-nya itu di mana? Letak X-nya itu antara A sama dengan B. Y-nya itu antara C sama dengan D. Dan Z-nya itu A sama dengan F. Maka, integral F, X, Y, Z terhadap R adalah yang dapat kita tulis di situ. Jadi, intinya kita harus jangan sampai keliru antara batasan integral dengan variable pengintegral-nya. Misalkan batasnya A sama dengan B, tapi ada di D, Y. Jelas nanti hasilnya akan salah. Itu ya, nak ya. Jadi, kita perhatikan. Integral A sama dengan B di situ D, X. Kemudian C sama dengan D, D, Y. Kemudian E sama dengan F, D, Z. Itu saja. Nah, masalah penghitungannya. Adik-adik, intinya pada saat menghitung integral, baik integral lipat 2 ataupun lipat 3, sebenarnya sama saja. Itu kan, hanya masalah setiap langkah yang diperlukan saja. Kalau lipat 3 berarti tambah satu setiap lagi. Sama kayak integral lipat 2. Lipat 2 adalah sama saja, kayak adik-adik menghitung integral. Seperti biasanya, cuma ini ditambah satu setiap. Itu juga integral lipat 3. Berarti kayak menghitung integral lipat 2. Berarti tambah satu setiap. Itu saja. Nah, berarti kalau di integral lipat, yang intinya berarti yang depan-depan itu ada adik, biarkan dulu. Urusin integral yang di dalamnya dulu. Gitu ya. Lalu, biar enggak tertukar-tukar. Ya, enggak bingung. Tadi, Fahami? Iya, Mbak. Oke. Mulai semangat ada adik sekarang. Tadi ngelantuk LB, yang lupa tadi ya materinya ya. Tidak terasa, sudah tinggal 7 menit, Mbak. Contoh di sini, contoh 8. Tentukan integral B di situ, dengan B-nya adalah sebuah himpunan pasangan terurut X, Y, Z, dengan X-nya antara 1 sama dengan 2, Y-nya antara 0, 1, dan Z-nya antara 0 sama dengan 2. Kita justru menentukan integral B, integral X kuadrat Y, Z, terhadap B, D, V. Kenapa pakai D, V, enak di sini? Mungkin ini, Bu, apa? Volume, volume. Apanya volume? Kan ada tiga, Bu. Tadi kan ada dua. Tadi apa? D, A, ya? A, A, ya. Lepas, ya. Ini suka D, B. Karena dia tiga variabel. Nah, di situ berarti dapat kita tulis integral 1 sampai dengan 2 X kuadrat Y, Z di X, karena dia batasan X, kemudian integralkan lagi terhadap 0, 1, di Y, kemudian kita integralkan lagi 0, 2, di Z. Sehingga dapat kita tulis sama dengan 3 per 2. Kita difamina? Oke, ya? Hello? Oke. Oke, kita lanjut lagi, yuk. Oke, kita lanjut lagi, yuk. Nah, di sini, definisi untuk integral lipat 3, F, X, Y, Z pada daerah S, di mana daerahnya S itu ada pasang, serta X, Y, Z dengan X-nya itu adalah fungsi di antara V1, Y, Z dan V2, Y, Z. Kemudian Y-nya itu antara fungsi C, X terhadap C, E, C2, X, dan Z-nya antara A sama V2, Y. Kalau kita perhatikan di sini, nak. Berarti, kalau integral lipat 3 di sini, ini kan F, X, Y, Y. Ini kan F, X, Y. Ada yang lihat di tengahnya, ya? F, X, Y. Oke. Sudah, nak? Halo? Oh, tengahnya, ya, 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 ya. Kan integral F, F, X, Y, Z, 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 itu, nak, sama dengan berapa-berapa? Lihat, F, X, Y, Z, X, itu, ya. Nah, itu kan di integral terhadap X. Nah, di integral terhadap X, berarti batasan-batasan integralnya itu berarti masih bergantung pada Y dan Z. Sehingga di situ integral batasannya C1, Y, Z, sama dengan C2, Y, Z. Jadi, batasannya fungsi yang bergantung pada Y dan Z. Oke. Oke, nak. Bingung? Diranungan dulu. Nanti kalau ketahuan bingungnya disampaikan. Halo? Gimana tadi, Bu? Yang bergantung sama si, Bu? Misalkan di situ F, X, Y, D, X, berarti integralnya, batasan-batasan integral D, X di sini, X di sini, berarti dia masih fungsi yang masih bergantung pada Y dan Z. Karena tiga variable. Sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Ini sama kayak ini tadi, Bu. Bentar, balik lagi kita ke sini. Nah, itu kan integral D, Y. Berarti batasannya masih bergantung pada X. Iya kan? Yang di awal, yang integranya di tengah. Oke. Itu juga saat integral lipat tiga. Kalau awalnya D, X, berarti batasan-batasannya pasti bergantung oleh dua variable, Y dan Z. Oke. Berarti batasan N tergantung pada Y dan Z, Mas. Di situ integral D1, Y, Z, sampai dengan D2, Y, Z. Oke. Halo? Oke, Bu. Oke. Kemudian di integran lagi terhadap BY, berarti kalau DY di situ, berarti masih bergantung pada Z. Kalau X-nya sudah enggak, kan sudah ngilang dari awal. Nah, yang kedua berarti bergantung pada Z. Kemudian terakhir di Z, berarti A sampai dengan D. Sadi, Fahamina. Lu? Bisa, Bu. Sudah, ya? Iya, Bu. Oke. Oke, ini tinggal latihan soal. Ini nanti akan saya berikan slide-nya di aula. Ini yang salah-salah ketik ini dibenarkan, ya, Nek, ya. Misalkan ini kan salah ketik. Bentar. Bentar, mana sih ada yang salah ketik tadi? Ini yang salah ketik tadi, mana ya? Yang gambar tadi, Pak. Yang gambar tadi, Pak. Yang gambar tadi, Pak. Soalnya beda ya Ini juga salah ketik nih Yang terakhir DZ per DY Bukan berarti X kuadrat Kan fungsinya tadi Z nya X kuadrat sinas XY kuadrat ya Di situ DZ per DY Itu kan X kuadrat Do sin XY kuadrat per DY Itu berarti X kuadrat Turunannya berarti cos minus XY kuadrat Kemudian turunan dari DY Berarti turunan dari DY Turunan DO Y Do nya itu DO XY kuadrat Turunan terhadap Y apa jadinya Turunan terhadap Y apa nak Turunan terhadap Y apa nak Turunan terhadap Y X Y kuadrat turunan terhadap Y 2X Y nak 2X Y Iya 2X Y Sehingga sama dengan Kok lama tuh nak Waduh ini Betul Tuprus kok Gak ada yang dengerin Berarti ini apa 2X Y kalikan X kuadrat Berarti apa Yang PIS di slide Yang top ini Nanti Jadi enggak Jadi saya upload dulu Biar nanti Yang pembetulannya aja Nanti yang saya upload Ya daripada Ada yang betulkan Yang mana sih aja Yang betulkan Ya Itu ya Lu Oke nak Berarti ditunggu dulu Apa ya Ya Emang keburu Berbelajar Enggak kan Enggak Enggak Tau lah mahasiswa Kalo belajar Kalo mau Kuis 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 Khususian Karena Kok tau Kucicik Iya Kucicik 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 Ya sudah Insya Allah Sampai disitu saja ya Naya Baterinya Sehingga latihan aja Insya Allah Nanti latihan Kita lanjutkan Hari Senin Mungkin Saya harapkan nanti Mudah-mudahan Nanti saya upload Sebelum Senin Jadi ada Dik pun Saya ini Kalaupun ada Itu tadi kan Baterinya Sudah ya Kalaupun ada Ada yang tanya kan Enggak ada Minggu depan Ngapain Minggu depan Ngapain Loh itu Tutorial Eh waktunya Waktunya Kuis Tanah Ya Belum Buka Belum kan Kuis Dua Belum Baru Yang Waktu itu Iya Belum Belum Iya Tapi Gak tau Belum ada Nanti Kalau Ada Nanti Saya kasihkan Grup Soalnya Ini kan Kelas Paralel Jadi Matematika Lanjutnya Kan Kelas Beberapa Tek Ada Teknik Elektro Ada Science Data Ada Sama Semua Paralel Ya Terima kasih Sekian 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh